Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Sumina Vela berdesakan untuk bisa bersalaman dan bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat melakukan gunungan kerjaga ujung timur Pulau Madura ini. Sejumlah warga langsung riang dan mengaku sangat bersyukur dan gembira bisa berkesempatan bertemu dan bersalaman dengan orang nomor satu di Republik Indonesia. Usai wakansi yang di salah satu rumah makan di Kejamatan Bluto Kabupaten Sumina Vela Timur, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung berkesempatan menemui warga yang sudah menunggu di depan rumah makan saat Presiden Henda Perancar menghadiri acara selanjutnya. Saat diambil langsung oleh Jokowi, warga ini langsung berebut ingin bertemu dan bersalaman dengan Jokowi. Bahkan seorang warga ada yang menangis karena merasa haru bisa langsung dan bersalaman dengan orang nomor satu di Republik Indonesia ini. Salah seorang warga yang berkesempatan bertemu dan bersalaman dengan Presiden langsung riang bergembira dan tidak menyangka bisa berpapasan langsung dengan Presiden Jokowi. Mereka mengaku rela meski berdesakan dengan warga lainnya dan mendapat penjagaan ketat dari petugas. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Dapat apa aja itu Bu? Dapat kaos, dapat buku. Terus? Senang lah perperasanya. Bisa salaman dengan Pak Jokowi, senang. Senang, sangat senang. Kapan lagi Pak Jokowi kesih mener. Bu, harapannya kepada Pak Jokowi gimana? Harapannya mudah-mudahan Indonesia lebih maju lagi, Pak Jokowi bisa memimpin lagi untuk ke depannya. Bu, Ibu sempatnya salaman atau? Iya, sekarang mener. Dengan Pak Jokowi, jangan lupa. Usai menemui warga, Presiden Jokowi Dodo langsung beranjak menghadiri acara selanjutnya dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menghadiri peringatan Hari Perdamaian Dunia di Pondok Pesantren Anukoya, Kulu-Kulu, Sumeneb. Syafel Anwar, Muhammad Arief, Melaporkan.